Intro Aku pulang dari rantau Bertahun-tahun di negeri orang Oh Jakarta Seni budaya merupakan desah nafas bangsa Dengan mengenal seni budaya Maka seseorang mengenal bangsa tersebut Jika budaya hancur Maka bangsa pun akan hancur pulang Itu yang dikatakan Darmansyah Penyanyi kondang bertajuk Melayu Darmansyah berusaha mengemas seni budaya Menjadi sebuah karya yang bukan saja tontonan Namun mampu menjadi tontonan Keprihatinannya terhadap negara dewasa ini Dia sampaikan kepada halayak ramai melalui karya-karya lagu Dirinya berusaha menyampaikan dengan nantunan nada Generasi muda saat ini sudah kena narkoba Kena pornografi Dan ini semua akibat kemutahiran teknologi yaitu gadget Ini perlu disikapi Dengan penuh kesabaran dan kepedulian yang tinggi Dengan keprihatinan kita Dengan kondisi negara Indonesia yang saat ini Paling tidak kita sebagai seniman Bisa memberi sedikit kontribusi Dan membantu kepada pemerintah Bahwa generasi kita saat ini harus secepatnya diselamatkan Generasi narkoba luar biasa Generasi pornografi luar biasa Yang kita tahu sama-sama Melalui gadget, melalui hapi dan segala macam Dengan dunia IT yang sangat mengerikan Mari sama-sama sahabatku, saudaraku semua Kita coba mengangkat budaya Karena apabila hancur budaya Berarti hancurlah bangsa ini Nah, mau budaya Sunda Budaya Jawa Budaya Betawi Budaya Melayu Budaya apa saja? Tidak ada budaya itu yang mengajarkan keburukan Pasti semuanya kebaikan Dengan rapan saya ke depan adalah Bagaimana kita mengemas budaya ini Agar biminati oleh anak-anak sekarang Itu adalah tugas kita bersama Darmansyah berharap Dengan memperkenalkan seni budaya sejak dini Maka generasi muda Terminimalisir akan hal-hal buruk Yaitu narkoba dan porno kami Apa nak jadi Sampai sekarang masih mencari Apa nak jadi Darmansyah Penyanyi yang awalnya diorbitkan oleh Rinto Harham Adalah penyanyi Melayu yang sangat peduli terhadap kehasilan Melayunya Menurutnya, lagu Melayu juga ada Melayu Rock Melayu Dangdut, Melayu Pop, dan Melayu Murni Kebetulan, yang dia sering nyanyikan adalah Melayu Rock Namun, saat awal karirnya Dia menyanyikan Melayu Murni Yaitu lagu patah kemudi Yang diproduseri oleh Rinto Harham pada tahun 1995 Lagu Melayu ini ada bermacam-macam Ada Melayu Dangdut, ada Melayu Rock Kemudian ada Melayu Tradisional Kemudian ada juga Melayu Pop Nah, yang selalu kita rilis Alum saya kebetulan Menanyakan lebih kepada Melayu Rock Misalnya salah satu lagunya Dengarlah Tuhanku Benarkah dia jadi milikku Itu yang Rock Kemudian yang Melayu asli Patah Kemudi Patah Kemudi Patah Kemudi di Laut Tuhan Nah, itu album itu diproduksi oleh Rinto Harham pada zaman itu Tahun 1908-1995 Nah, jadi saya masuk grupnya Rinto Harham Kemudian Banyak juga ada beberapa lagu Yang lagunya Maw Rinto, salah satunya Selamat malam Ada munggu tanah Selamat malam berbaiki Kasihku sayang Kau dengarkah hatiku Yang diri merindu Hidup sedih Tiada di gairan Ya, lagu itu juga sempat diberi luarga Melayu disulitannya Darman Shah tengah mempersiapkan sebuah karya bersama Antara dirinya dengan Datuk Siti Nurhaliza Darman memohon doa restunya dari para pemirsa Kerja bareng ini tak lepas dari penyelamatan seni budaya Melayu Semoga ini bisa tercapai Sekarang saat ini saya juga lagi merintis berapa sebuah kagasan yang baru Yang akan bekerjasama dengan Datuk Siti Nurhaliza Insya Allah, mohon doa restunya Karena memang sebuah budaya perlu kita pertahankan Khususnya kalau saya sangat concern sekali di budaya Melayu Nah, semoga ini yang saya sampaikan ini bermanfaat Buat teman-teman yang concern di seni, di musik, di budaya Ini sangat penting Mari sama-sama kita angkat Mari sama-sama kita berdayakan kembali agar budaya tetap jaya Kalau kata-kata patah Melayu Yang tua, budaya itu tak lekang di panas dan tak lapat di hujan Kata sebuah pantun, kalau dapat gedingung bertuah Jangan letakkan atas pelang Kalau diingat pesan orang tua, tak akan pernah Melayu Itu dia Ya, mungkin salah satu sebabnya saya concern di Melayu Ya, kita semua sama-sama tahu bahwasannya bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu Yang sama-sama, kita adalah sebuah bangsa yang besar, bangsa Melayu Paharapan kita, budaya Melayu ini sama-sama ditergalkan dan kita angkat Karena dengan bahasa Melayu ini, semua orang memahami Nah, dengan bahasa Melayu ini bisa kita pergunakan bersama-sama Untuk memahamkan Indonesia Artinya, kita berbudaya-budaya Indonesia Oke? Darman Shah terus mencoba untuk mendapatkan lagu-lagu Melayu Bernada masa kini atau kekinian Supaya bisa diterima secara universal Tanpa meninggalkan resam budaya Melayu Beberapa lagu garapan kekinian yang sudah digarap saat dilantunkan oleh penyanyi Saikoji Bahkan insya Allah nantinya lagu-lagu Melayu dapat dibawakan oleh penyanyi pop Dan Darman Shah berharap lagu-lagu Melayu tidak lagi dianggap kampungan atau kuno Selamat juga dan saya sangat mengapresiasi sekali Buat Kawali TV Station Dan Kawali sukses selalu Tinduklah hatimu pada diriku yang kini jauh Dari dirimu kalau diriku ingat selalu Pada pokasih yang kini jauh Buzi Ya, lagu-lagu Terima kasih telah menonton!